Diduga keracunan lebih dari 100 warga Lembang, Kepupaten Bandung Barat, Jawa Barat mengalami diare. Lima di antaranya harus dirawat di RSUD Lembang. Sebelumnya mereka menyentap makanan di acara hajatan. Lebih dari 100 warga desa Wangun Sari Lembang, Bandung Barat mengalami gejala diare, mual, muntah, dan pusing. Keluhan muncul setelah mereka mengonsumsi makanan dari acara hajatan sehari sebelumnya. Warga yang keracunan kemudian mendatangi posko darurat yang dibangun aparat desa setempat. Lima di antara mereka terpaksa dirawat di RSUD Lembang. Mulanya saya juga tahu dari apa. Hingga saat ini lima orang masih dirawat di rumah sakit Lembang. Sedangkan sisanya sudah membaik dan pulang ke rumah masing-masing. Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat sudah mengambil sampel makanan untuk diuji di laboratorium kesehatan. Tim Anyus melaporkan.